Dok, kalau orang di tahap mild cognitive impairment masih bisa sembuh nggak ya? Tentunya saat seseorang pasien datang ke dokter dengan keluhan gangguan memori atau mengeluh yang mengarah ke demensia, seorang dokter akan mencari tahu apakah demensia ini sesuatu yang bisa pulih kembali atau tidak bisa pulih kembali. Sebagai contoh adanya misalnya lansia karena masalah kekurangan nutrisi ya karena garam yang rendah atau seorang yang dengan misalnya hormon tiroid yang rendah ini contoh di mana gejala demensia yang kalau dikoreksi dapat pulih kembali. Tentu ada berbagai jenis demensia yang sulit untuk pulih kembali di mana seorang dokter biasanya berusaha untuk mempertahankan sebatas penyakit ini tidak bertambah berat. Contohnya misalnya demensia Alzheimer.